Intro Dari Ponorogo, pelestarian seni, budaya dan adat istiadat masyarakat desa terus dilestarikan oleh pemerintah desa paringan. Itu terlihat di setiap tahunnya pemerintah desa paringan rutin melakukan tradisi itu. Seperti kali ini terlihat dikilar tradisi selamatan rakyat yang disebut Rasuluhusada. Tradisi ini diikuti oleh seluruh masyarakat desa paringan bertempat di Joglo Balai Kesenian Desa Paringan selasa 14 Juni 2022. Tradisi selamatan rakyat Rasuluhusada ini oleh pemerintah desa paringan dikemas dalam rangka bersih desa tahunan. Yang diikuti oleh seluruh masyarakat desa setempat. Tradisi tersebut merupakan wujud pelestarian kearifan rokal desa yang mempunyai nilai-nilai luhur yang perlu dikembangkan dan dilestarikan keberadaannya. Dan selamatan rakyat Rasuluhusada ini merupakan tradisi budaya yang juga khasana budaya bangsa. Kegiatan selamatan rakyat Rasuluhusada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab tahun ini dikelar di Joglo Balai Kesenian Desa Paringan yang telah terbangun megah di tengah-tengah Taman Desa Paringan Asik. Rangkaian kegiatan tradisi selamatan rakyat Rasuluhusada dimulai dari tanggal 14 Juni 2022. Pukul 13 hingga 16 Hotaman Al-Quran. Tanggal 14 Juni 2022 pukul 16 hingga pukul 18 siarah magam Eyang Prono Wijoyo atau yang babat Desa Paringan. Tanggal 14 Juni 2022 dimulai pukul 19 hingga pukul 21 tradisi rakyat selamatan rakyat yang diberi nama selamatan rakyat Rasuluhusada dan diteruskan malam puncaknya tanggal 14 Juni 2022 pukul 21. Sampai selesai dikelar karawitan Madiola Ras Desa. Hadir dalam kesempatan itu, Forpim Cam Jenangan antara lain Camat Kecamatan Jenangan, Hajah Erni Haris Mawan T.S.S.M.S.I., Kapolsek Jenangan, Dan Ramil Jenangan, Pakasa Gebang Tinatar Ponorogo, Kepala Desa Paringan, Suwendi S.H., Jajaran Perangkat Desa Paringan, BPD, PKK, seluruh Ketua RT dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat Palingan. Keunikan dalam acara selamatan rakyat Rasuluhusada ini yaitu semua masyarakat yang ada di Desa Paringan saat prosesi selamatan Rasuluhusada menggunakan pakaian serba putih, baik pejabat maupun masyarakatnya. Dan acara ini digelar di sepanjang jalan dan di seputaran Joglo Balai Kesenian dan di Taman Desa Paringan Asik, Desa Paringan. Sementara terkait tradisi selamatan rakyat Rasuluhusada ini, Kepala Desa Paringan Suwendi S.H. menjelaskan bahwa acara ini dilakukan masyarakat desa setiap tahun sekali dalam rangkaian bersih desa. Lebih lanjut, Suwendi menambahkan masyarakat desa paringan menggelar selamatan dengan membawa ambengan dan panggang yang diarak bersama dan ditaruh di Joglo Balai Kesenian dan di sepanjang jalan yang ada di Taman Paringan Asik. Prosesi selamatan Rasuluhusada ini terlihat ada kurang lebih 150 inkom dan tumpeng yang diarak dari Balai Desa Paringan. Juga terlihat ada tumpeng raksasa dari hasil bumi seberat 100 kg. Ada pun tradisi selamatan rakyat Rasuluhusada ini ditandai dengan penyerahan tumpeng utama dari Kepala Desa ke sesepuh desa yang ada di desa setempat. Dan acara dilanjutkan dengan melakukan doa bersama. Acara ini diakhiri dengan menyentap ambengan dan makan bersama-sama. Ya jadi cuman disini pada hari ini agak berbeda dari biasanya yang kemarin bertempat di depan kantor Balai Desa sekarang tempatnya di Joglo Balai Kesenian ya. Kita kumpulkan jari satu ya kalau kemarin di sepanjang jalan ini di jari satu di lapangan ya. Sehingga lebih mudah dan lebih khusuk ya. Berseh Desa ini kegiatan doa bersama seluruh masyarakat desa paringan. Melalui perwakilan di masing-masing RT dengan lembaga desa BPD, LPMD dan juga ada BUMDES, para pelaku UMKN, pelaku seni semua bersatu, gotong royong, mensukseskan acara Berseh Desa ini. Sayang, Berseh Desa ini terus tetap berjalan karena ini adalah bentuk pelantunan doa-doa kepada para leluhur. Sehingga untuk apa namanya mendoakan para leluhur yang bapak desa terutama kemudian yang para pejuang desa paringan kemudian para arwah warga masyarakat desa paringan. Sehingga bisa diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal kebaikannya dan tentu mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah SWT. Dan masyarakat desa paringan dijauhkan dari segala marah bahaya, dijauhkan dari segala penyakit dan tinggal ketemu. Akhirnya selalu diberikan rezeki yang berlimpah, barokah, masyarakatnya sehat, pendidikannya baik, diguyob rukun.